Intro Selamat pagi pemirsa, selama 5 menit ke depan Anda akan bersama saya Tiffany Megan membahas kondisi aktual dan terpercaya Intro Berita terkini, sepinya sekolah dasar diteliti disebabkan oleh tingginya kasus radang amandel pada anak-anak Kunjungan poliklinik THT mengalami peningkatan drastis Kami sudah mengundang narasumber ahli untuk menjelaskan tentang fenomena ini Perkenalkan saya Dr. Rizky, pertama-tama kita harus mengenal tentang amandel Amandel adalah suatu organ pertahanan untuk menahan kuman masuk ke saluran pernafasan Terutama pada anak kecil Amandel bisa mengalami peradangan, terutama pada anak kecil Gejala yang dominan muncul adalah sakit di tenggorokan dan juga bisa menjelar ke telinga Gejala lain yang dapat timbul adalah demam Rasa mengganjal di tenggorokan Kemudian bau mulut, ada benjolan di bagian leher Dan jika amandel ini berulang dan terus memberat akan terjadi gangguan tidur dan saluran pernafasan Penyebab tersering dari radang amandel adalah akibat infeksi virus Diikuti oleh infeksi bakteri ataupun infeksi jamur Oleh karena itu, penggunaan antibiotik pada kasus radang amandel sangat dibatasi Minum antibiotik pada semua kasus radang adalah sebuah mitos yang salah dan berbahaya Karena bakteri akan menjadi resisten atau tidak mempan lagi terhadap antibiotik tersebut Konsultasikanlah dahulu penggunaan antibiotik kepada dokter Anda untuk menggunakan antibiotik yang tepat dan aman Makanan dan minuman apa saja yang menyebabkan radang amandel Kabar yang beredar bahwa sering minum es dan makan makanan ringan dapat menyebabkan radang amandel adalah mitos yang salah Makan makanan ringan tidak menyebabkan radang amandel Namun dapat memperparah gejala radang amandel jika terlebih dahulu sudah terjadi radang Makanan-makanan yang harus dihindari jika sudah terjadi radang amandel adalah makanan yang pedas, yang asam, yang keras, dan yang berminyak Karena dapat mengiritasi amandel dan memperparah gejala Sedangkan air es tidak menyebabkan radang amandel Sebaliknya, air es digunakan untuk meringankan nyeri pada saat kita radang amandel Apakah semua radang amandel dioperasi? Tenang saja, kunjungan kepada dokter bukan berarti akan dioperasi Berbagai kondisi akan dipertimbangkan untuk menentukan indikasi dari operasi Salah satu diantaranya adalah melihat pengulangan atau kejadian berulang dari radang amandel Dan ukuran dari amandelnya Bagaimana amandel lebih besar pada satu sisi Ataupun adanya infeksi yang parah pada amandel Selain itu, dapat dilakukan juga pada kondisi komplikasi Seperti adanya sumbatan jalan nafas atau gangguan pada saluran pernafasan Apakah operasi amandel berefek pada intelektual anak? Operasi amandel dapat mempengaruhi intelektual anak Yaitu dengan menurunnya absen anak di sekolah karena anak jarang sakit Dan meningkatkan konsentrasi anak karena gangguan tidur sudah teratasi Jadi, pengangkatan amandel atau operasi amandel tidak membuat anak menjadi bodoh Justru sebaliknya Jika amandel dibiarkan terus membesar Maka anak akan mengalami gangguan pada saluran nafas Sehingga tidur terganggu Dan bangun pagi dalam keadaan mengantuk Ke sekolah dalam keadaan tidak konsentrasi Sehingga menurunkan daya serap anak di sekolah Apakah yang harus dilakukan saat radang amandel? Yang pertama, pakailah masker Agar tidak menular dengan orang lain Yang kedua, istirahat yang cukup Makan makanan yang bergizi Yang ketiga adalah Bisa berkonsultasi dengan dokter Jika ada gangguan tidur, mendengkur, dan gangguan pernafasan Jangan ragu-ragu periksakan ke dokter Jika terjadi gejala-gejala amandel Terima kasih dokter Rizky Gunakan masker agar tidak tertular dan tidak menularkan Rajin cuci tangan dan istirahat yang cukup Dan jangan lupa konsultasikan kepada dokter Untuk penggunaan antibiotik yang tepat Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini Saya Tiffany Megan Pamit undur diri dan sampai jumpa